Untuk mengantisipasi merebaknya penyakit pasca banjir yang melanda sejumlah kawasan di ibu kota beberapa waktu lalu, Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan jajaran TNI Angkatan Darat menggelar aksi bersih-bersih dan fogging atau pengasapan. Kegiatan ini digelar secara serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta yang terdampak banjir dengan melibatkan masyarakat sekitar pada Jumat 21 Februari 2014. Selain kerja bakti membersihkan sampah dan lumpur sisa banjir, juga dilakukan pemberatasan sarang nyamuk atau PSN di lingkungan rumah warga. Hal ini guna menjegah penyakit demam berdarah dengu atau DBD yang disebabkan oleh gigitan nyamuk AIDES-IGFT. Di Jakarta Selatan, salah satu lokasi fogging yakni DRT-07 RW01, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran. Wali kota Jakarta Selatan Syamsudinur bersama Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Emunir memantau langsung kegiatan yang diikuti ratusan personil TNI tersebut. Untuk menjegah timbulnya penyakit demam berdarah khususnya. Yang biasanya pas ke musim pengecan itu di wilayah DKI, di beberapa tempat, biasanya timbul penyakit demam berdarah. Nah ini kita cegah. Ini merupakan langkah antisipasi proaktif kita menjegahnya. Ini dilaksanakan di seluruh wilayah DKI maupun Kodim-Kodim di wilayah Kodam Jaya. Sementara itu di tempat terpisah, aksi bersih-bersih dan pemberantasan sarang nyamuk juga dilakukan secara serentak di 31 kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan di wilayah Jakarta Utara. Salah satunya seperti yang terlihat di kelurahan Kapuk Muara, kecamatan Penjaringan. Dari aksi bersih-bersih tersebut, sebanyak 80 ton sampah berhasil diangkut dari lokasi yang sempat rendam banjir beberapa waktu lalu. Kegiatan dari Kepala Stapak Katandarat bersama-sama dengan Pak Komendor di lima wilayah melakukan booking bersama termasuk juga menilai lanjut di pencarian jentik-jentik penyakit pasca banjir. Dan di lima wilayah terbagi kalau Pak Kepala Stapak Katandarat bersama Pak Kepala Stapak Katandarat bersama Pak Kepala Stapak Katandarat itu berada di Jakarta Selatan. Dan dibagilah lima wilayah bersama-sama semuanya. Nah kalau di Jakarta Utara itu ada tiga titik yang besar di Kapuk sini, Periuk sama Kelapa Gali. Dari Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan. Terima kasih telah menonton!